Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan RT3 channel Oke Buat semuanya teman-teman saya Yang masih selalu setia Saya rusepan banyak-banyak Terima kasih Untuk kali ini Saya akan mencoba membuat Kacaan yang berubah Jangan lupa untuk like, share, subscribe, komen ya Buat para ibu-ibu Semuanya yang ada di sana Bisa dicoba masakan ini Simpel Gampang juga Bikinnya Dukung terus Kita akan mendukung Oke Jaga terus kita-terima kita Ya Supaya juga suka Biar sehat selalu buat semuanya Oke Yuk kita simpel videonya Tonton sampai selesai Oke Terima kasih Jadi ini Jadi ini bahan-bahan yang saya perlukan Buat membuat Nasi Apa? Mie goreng ya teman-teman Disini ada Saisim Ya Ada daun bawang Saya potong seperti ini Terus Pol Ya Ada pol ini teman-teman Terus Ada lagi Kakap ya Lagi kakap Ada udang ya Terus ada sumi Ini agak kelihatan hitam Soalnya tadi saya Ngorengnya Sekaligus Pertama Kakap Terus saya campurin Sekaligus gorengnya Jadi agak kelihatan seperti ini Oke Terus ada telur Telur tutup satu aja ya Sesuai selera Kalau telur Kalau telur Terus ada lagi Karam Ya Ada Sasa Atau Hatsim Bicin Oke Ada mie Mie yang udah Saya rebus Ya Ini Ini Kenapa Mienya Kelihatan Seperti Berminyak Emang ini salah satu trik juga Supaya Mie Biar tidak lengket Di kuali juga Jadi kita Pertama-temannya Kita rebus dahulu Kita angkat Kita siram air panas Ya teman-teman Habis itu Kita kasih miak Jangan terlalu banyak Oke Jangan terlalu banyak Sesukupnya aja Kaling berapa tetes Empat atau lima tetes aja Terus kita aduk Jadi mie itu Enggak Apa namanya Enggak bakalan lengket Ini salah satu trik ya Merebus Mie yang buat Mie goreng Ini salah satu triknya Oke Terus disini Menggunakan Ada juga Lada bubuk Lada bubuk Ada juga Kecap manis Saya menggunakan Kecap ikan Ya Kecap ikan Terus Yang terakhir Ada kecap asin Ya Kecap asin Teman-teman Oke Jadi seperti itu Bumbu-bumbu yang saya perlukan Buat membuat Mie goreng Oke Kita simak Cara membuatnya Ya Cara menggorengnya Teman-teman ya Dan Yang duduk Kita simak Buat cara membuatnya Oke Oke Pertama-tama Kita kasih minyak Ya Kita kasih minyak Oke Setelah minyak panas Kita masih terkotong Lalu kita haju Lalu kita haju Lalu Lalu Tayuran Lalu Lalu Kita lalu Kita tambahkan Ketap asin Kita aduk Lalu 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 Hai 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 kita aduk lagi pakai sempit ya kita aduk oke jadi tidak ingetkan teman-teman sebelum itu kita kualinya oleh sininya kalau di jam dulu ya kita aduk setelah itu kita kasih bumbu 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 Ayo kita aduk teman-teman Tuh jangan aduknya pakai sufit ya Jangan pakai sofit Seperti ini kita masukkan daging Kita aduk lagi Jangan merasa ya Di sini saya menggunakan sofit Supaya gampang ya Supaya gampang Saya lebih merasa Setelah buat terlagi matang Saya tinggal menggunakan soder Ini juga trik ya Supaya biar minyak tidak Kusus-kusus Kalau kita menggunakan soder Kita harus menggunakan sini Bagian sini Seperti ini Jadi mie itu Apa namanya Kusus-kusus kita aduk ya Ini sudah matang Ya Kita sajikan Terima kasih Sampai jumpa Untuk menjauhnya Semoga berhasil Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!